Intro 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 Aulia Asema biasa nolirengge kak silaku Maka kuange Telah seteluna Priusama nolirengge kak silaku Maka kuange Ia temat waku Kali kak nak keren ngerangi Maka koneiku adek Munya abiasa-biasa nganapa sotengi Tapi Ia muntunantie ngkat Olu upikiriki Ia naritu Nega ni nana kutke Nalu peni adekna Nenya abiasa ngana Toriole risopeng Intro 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 Anjana Intro 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 Lalu Intro 1 2 Bagaimana maksudnya? Tidak cocoknya sedih, karena di masa sekarang, kalau begitu sikapnya mengikuti sikap orang-orang yang dulu, makanya bilang, Kak Kampunga. Tidak bisa kok dia mengerti maksudku, jadi bagaimana, Di? Ini video mulia. Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Budaya Semansa. Indonesia dan budaya adalah dua hal yang tak terpisahkan. Berbicara mengenai budaya, budaya suku Bugis memiliki prinsip yang bersentuhan dengan pendidikan karakter. Nah, prinsip tersebut adalah budaya 3S, yaitu budaya sipakal tau, sipakalingel, dan sipakal gigi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya sipakal tau. Budaya sipakal tau berasal dari bahasa Bugis yang berarti memanusiakan manusia. Dalam kumpulan kitab Bugis, budaya sipakal tau mengandung lima pegangan yang menyatakan bahwa Bukaseko lima akateningen, seti, riada tengenge, dua, rilau pue, teluh, rigetengge, empak, sipakal tauwe, lima, mapesonae, riadewata, sewa. Bukaseko lima akatening. Nah, selanjutnya, yaitu budaya sipakal gaingel. Budaya sipakal gaingel berasal dari kata Bugis yang berarti saling mengingatkan. Dalam ajaran orang-orang Bugis terdakulu, sipakal gaingel atau saling mengingatkan memiliki dua nilai yang penting. Warani mengejarkan kepada manusia untuk memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran. Sedangkan, Arung mengejarkan kepada setiap manusia yang menjadi pemimpin untuk memiliki kerendahan hati dalam menerima segala pendapat, kritik, maupun saran. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya sipakal gaingel. Budaya sipakal gaingel dalam bahasa Bugis memiliki arti saling memuji, mengasihi, dan membantu. Budaya sipakal gaingel lebih mengejarkan kepada kita untuk menciptakan suasana kekeluargaan, yaitu memberikan pujian dan penghargaan kepada orang lain atas usaha atau prestasinya, dan tidak merendahkan orang lain karena statusnya. Meskipun, saya akan kasi-kasi untuk melepas yang mau pakai bahasa Bugis. Namun, kelihatan karena kita bisa pakai bahasa Bugis yang masih berdiri. Saya tidak mengejarkan kepada kalian yang ada di могу. Dia tidak pernah inginkan, mereka sudah diberikan keberanian untuk memiliki bahasa Bugis yang masih berdoa. Ya, kenapa memang mau pakai bahasa Bugis? Ada sekarang, saya akan memiliki bahasa Indonesia. Jangan lupa, saya akan memiliki bahasa Bugis untuk memanggil saya. Nah justru kalo pake bahasa Bugiski to Kayak Kamerki karena ditaui bisa kuasai Dua bahasa bukan bahasa Indonesia saja Jadi kalo kayak pake bahasa Bugiski juga Oh nyatin nih doorang bisa Berbicara dengan dua bahasa Malah keren to Kan malah malu-maluin Oh iya di Cicometo napa weo liya Yame masara Lona baruba Nampamula kakwane Alhamdulillah Budaya-budaya lokal kaya akan ajaran etika dan karakter Maka ayo kita jadikan iya Sebagai modal integrasi negara tercinta Pana anca jika ku Wanu wala kemama